Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara seiman, salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah adalah puasa sunnah Arofa Puasa Arofa dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah Puasa Arofa dilaksanakan pada saat kaum muslimin yang melakukan ibadah haji berkumpul untuk melaksanakan wukuf di padang Arofa Puasa ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji Puasa ini memiliki keutamaan yang semestinya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim Lalu apa saja keutamaannya? Ini dia ulasannya, tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham Tapi sebelum melanjutkan videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini Puasa Arofa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji agar dapat turut merasakan nikmatnya ibadah seperti yang dirasakan oleh para jamaah haji Adapun fadilah dari puasa Arofa, antara lain sebagaimana yang tertera dalam beberapa hadis Seperti hadis dari Abu Qatada, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Puasa Arofa tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang Puasa Asuhro tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu Hadis riwayat muslim Dan keutamaan lain, dari mengerjakan puasa Arofa adalah terbebas dari api neraka Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Di antara hari dimana Allah membebaskan seseorang dari siksa api neraka adalah hari Arofa Dia akan mendekat kepada mereka dan akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat Lalu Allah berfirman apa yang diinginkan mereka Hadis riwayat muslim Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Mengutip hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibn Abbas R.A. Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Tiada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah Sesungguhnya, berpuasa satu hari di dalamnya membandingi berpuasa satu tahun Melakukan sholat malam di dalamnya membandingi sholat malam pada malam Laylatul Qadar Salah seorang sahabat bertanya Apakah lebih baik daripada jihad visabilillah? Beliau bersabda Ya, lebih baik daripada jihad visabilillah Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya Kemudian dia tidak pernah kembali lagi Atau mati syahid Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis Dari Abu Dawud tentang puasa Zulhijjah Puasa Tarwiyah Dan puasa Arofa Rasulullah SAW Biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah Pada hari Asura, tanggal 10 Muharram Berpuasa 3 hari setiap bulannya Awal bulan di hari Senin dan Kamis Saudara siiman, itulah beberapa keutamaan puasa Arofa Semoga Allah SWT menerima amalan kita Saudara siiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian Karena sabda Nabi Muhammad SAW Sampaikanlah dariku, walau hanya satu ayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!